Dengan adanya jalan tol, waktu perjalanan dari beberapa daerah ke ibu kota Nusantara, IKN, Kaltim akan menjadi lebih singkat. Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi mengatakan, pembangunan jalan tol menuju IKN Kaltim diperkirakan akan rampung pada akhir tahun ini, atau paling lambat pertengahan tahun depan. Dengan selesainya proyek tersebut, waktu tempuh dari Balikpapan maupun Samarinda ke IKN akan berkurang signifikan, dari semula mencapai 2,5 jam menjadi hanya sekitar 45 menit. Dari Balikpapan menuju ke IKN saat ini mungkin masih memakan waktu 1,5 jam, 2 jam, atau lebih. Tetapi pada akhir tahun ini, setelah jalan tolnya selesai, kira-kira akan memakan waktu 40-50 menit, jika te Jokowi saat meninjau salah satu hunian milik investor Rusia di IKN, Kalimantan Timur, dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 25 September 2024. Atau maksimal, jika ada keterlambatan, jalan tolnya mungkin baru akan selesai di pertengahan tahun depan, iimbuhnya. Presiden menambahkan, dengan jalan tol ini, waktu tempuh ke IKN akan semakin singkat jika mendarat di Bandara Nusantara. Dari bandara tersebut, perjalanan ke Ibu Kota baru hanya akan berm. Akan waktu sekitar 15 menit, dari airport menuju IKN, kalau tolnya sudah jadi, kira-kira hanya 15 menit. Ini untuk menunjukkan kepada investor kita dari Rusia betapa prospektifnya berinvestasi di IKN, iya ucap Jokowi. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa seluruh pembangunan fasilitas di bandara, termasuk terminal dan perpanjangan runway, juga ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Dengan demikian, pesawat berbadan lebar diharapkan dapat mendarat di Bandara Nusantara pada Desember 2024. Airport Nusantara sedang dalam proses pembangunan. Kemarin, saya sudah mendarat di sana, pesawat saya sudah mulus sampai ke Apron, dan akan selesai 100% di bulan Desember tahun ini, menjelaskan Jokowi seperti dilansir kompas.com.